Kekiatan manasik haji ini digelar di Gedung Olahraga atau Gor Dabonsia, Desa Ngupak Dalem, Kecamatan Dandar Bojonegoro selama dua hari. Manasik haji ini diikuti oleh sebanyak 1.300 lebih jamah calon haji dari 28 kecamatan asal kabupaten setempat. Sedangkan jumlah total keseluruhan jamah calon haji asal kabupaten Bojonegoro sebanyak 1.345 orang. Ada beberapa jamah calon haji yang berhalangan mengikuti kegiatan manasik haji masal karena sedang berada di luar kota Bojonegoro. Meski demikian, Mas Rukin, Kepala Seksi Umroh dan Haji Kementerian Agama Kemenang Kabupaten Bojonegoro mengatakan, bagi jamah calon haji yang tidak bisa mengikuti manasik masal dipastikan akan tetap dapat mengerjakan rukun haji karena mereka sebelumnya telah mendapatkan pelatihan manasik haji di kecamatan mereka masing-masing. Ini yang masalah ini diikuti berapa jamah Pak? Yang masalah ini diikuti 1.345 jamah. Lengkap Pak berarti ya? Lengkap. Gak ada yang gak bisa ikut ya? Ada pun ada 1-2 yang kecil ya tetap ada Pak. Oh berapa jamah Pak? Nah ini belum bisa kita keleksi tapi sangat sedikit. Sangat sedikit ya? Mereka apa Pak rata-rata alasannya kendalanya gak ikut manasik? Alasannya mana-mana saja karena di luar kota. Oh pergi luar kota ya. Grono. Terima kasih.